Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datang Post TV Pemirsa yang kami hormati Yang kami banggakan Pemirsa Datang Post TV Jumpa lagi dengan segmen Ngobrol Santai Datang Post TV Untuk kali ini ngobrol kita Datang Post TV sangat istimewa Karena kami dari tim Datang Post TV Di Semarang ini diterima Untuk bisa soan silaturahim Di kantor pusat MTA di Solo Yang pertama silaturahim Yang kedua mengandorkan kepada Ustaz Nur Ustaz Nur College Saifullah SMA Yang diberi amanah besar oleh Jama MTA untuk melanjutkan Amanah yang selama ini Diman oleh Al-Ustaz Ahmad Sukino Yang sudah Lopat pada tanggal 25 Bebari lalu Yang berikutnya adalah Kami ingin Apa ya Berguru lah Pada beliau-beliau Pada Al-Ustaz yang ada di sini Untuk Belajar banyak tentang Apa itu MTA dan lain-lainnya itu Kami dari Datang Post TV ingin Belajar banyak lah Mengenal MTA lebih banyak Dan harapan kami juga Supaya masyarakat juga Semakin lebih tahu tentang MTA Kami pada kesempatan kali ini Bersama Ustaz Nur College Saifullah SMA Beliau adalah Pemimpin Ustaz MTA Saat ini Yang menggantikan Al-Ustaz Ahmad Sukino Yang di tengah Kemudian Beliau didampingi oleh Ustaz Zahadi Pengurus juga Dari MTA Pengurus pusat Kemudian didampingi juga oleh Ustaz Sunarno Yang di sebelah sana Pengurus MTA pusat juga Jadi Kenapa kita berame-ame ini Karena Semangatnya adalah Kita ingin Bersama-sama Menyampaikan Atau mungkin juga Menyerat tentang Apa itu MTA Supaya normasinya Ustaz Toled Selain kami ucapkan selamat Supaya Allah membantu Ustaz Membukan amanah Menjadi lebih maju Lebih berkah Kami ingin bertanya-tanya Beberapa hal Yang mungkin menjadi Pertanyaan Para pengirsa Atau masyarakat umum Janjana MTA itu apa MTA itu Singkatannya Majelis Taksil Al-Quran Ini sebetulnya Lembaga apa Yayasan apa Begitu Ustaz Dijelaskan Sebagai usara kata Yang pertama Kami luluskan dulu Jangan ucapkan selamat Kepada kami Karena membangga Wah ini Itu adalah Tanggung jawabnya Sampai Diada kemawah Kalau selamat Itu kan Konotasinya Euforia Euforia Menang apa Justru ini Kekhawatiran Yang mendalam Kepada kami Meneruskan Dakwah Beliau ini Meneruskan Daukadeh Stafet Keperbundingan Beliau Mendakwah Karya Islam Dima kasih melalui Masjidat Jawa Al-Quran Orang Terus doanya Support Arah Bindingannya Dan ke depan Dakwah ini Kalimat Kalimat Allah ini Lebih tegak lagi Di atas Muka Bumi Khususnya Bumi Yang kita Cintai Yaitu Bara Kesatuan Bumi Kesatuan Menjawab Pertanyaan Tadi Apa Kesatuan Bidu Yang MTA Singkatannya Majlis Tafsir Al-Quran Orang Kalau tidak Paham Belum Kenal MTA Itu Mendengar Singkatannya Sesuatu Seakan-akan Sudah Medeni Majlis Tafsir Al-Quran Jika Saya Atau Panjir Yang Itu Belum Kenal MTA Begitu Mendengar Singkatan Ini Langsung Yang Terminta Seperti Tempat Untuk Menafsir Al-Quran Berarti Ini Produk Memproduk Tafsir Al-Quran Itu Perlu Kita Jelaskan Perlu Kita Luruskan Meski Singkatannya Adalah Majlis Tafsir Al-Quran Namun MTA Tidak Pernah Menafsir Al-Quran Tetapi MTA Mempelajari Kitab-kitab Tafsir Muqtabar Yang ada Maka Majlis Ini Disebut Majlis Tafsir Al-Quran Dalam Arti Majlis Ini Di Majlis Inilah Kita Belajar Tafsir Tafsir Al-Quran Tafsir Tafsir Al-Quran Yang ada Di Dunia Islam Tidak Menafsir Tafsir Yang sudah Mempelajari Tafsir Yang sudah MTA Tidak pernah Menafsir Tafsir Biar Tidak Tidak Salah Paham Dia Ini Pemirsa Tidak Memang Biasanya Orang Itu Kalau Tidak Kenal Biasanya Memberikan Berita-berita Yang Melalbas Menafsir Tidak Menafsir Menafsir Al-Quran Sendiri Kemudian Tafsir Nahur Dan Sebagainya Kami Katakan Wallahi Demi Allah Hengka Ini Tidak pernah Menafsir Al-Quran Semuanya Yang kami Belajari Adalah Tafsir Tafsir Yang Sudah Ada Dan Kita Kita Tafsir Mokta Masyarakat Umat Mulai Saat Ini Bisa Memahami Bahwa Al-Quran Tidak Menafsir Al-Quran Tidak Menafsir Al-Quran Sekali Yang Diluruskan Ini Sama Kita Mempelajari Tafsir Al-Quran Karena Kalau Kita Langsung Keaturan Tanpa Tafsir Tidak Bisa Tidak Kita Kita Ikut Sejaman Oleh Dari Nabi Tetapi Nabi Meninggalkan Al-Quran Itu Al-Quran Itu Dana Sunnah Dan Guajiban Kita Berkegang Tegur Kepada Keduanya Biar Tidak Sesat Kalau Kita Berkegang Tegur Kepada Keduanya Janji Nabi Lantabi Selamanya Tidak Sesat Nah Itu Bisa Mempelajari Al-Quran Maka Ikhlas Atau Tidak Ikhlas Kita Harus Melalui Kita Tafsir Yang Muktabah Mabdi Karena Hujur Kita Ini Orang Indonesia Bahasa Ibu Kita Bukan Arab Meskipun Ada Sebagian Diantara Kita Yang Fasil Berbahasa Arab Tetapi Itu Bukan Bahasa Ibu Kita Bukan Bahasa Ibu Kita Sehingga Kedalaman Bahasa Al-Quran Kalau Kita Belajari Melalui Apa Yaitu Kita Kita Tafsir Sehingga Hint Ini Mempelajari Kita Kita Tafsir Muktabah Bara Ada Di Dunia Tidak Tengarang Senggiri Dengan Kata Lain Sebetulnya Jamah MTA Selama Ini Diberi Ilmu Yang Sumber Koro Sama Dengan Mati Islam Yang Lain Ya Koroan Dan Hatis Ya Sama Sama Jadi Kitab Tafsir Ya Sama Kitab Hatis Ya Sama Koran Koran Ya Apalagi Korannya Insyaallah MTA Tetap 30 Juz 31 Juz Itu Juz Orang MTA Yang Dipakai MTA Jumlahnya 114 Alih Imran Surat Ketiga Alisa Keempat Alih Kelima Alih 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 Sama Mungkin Sekalian Bahwa Pemahaman Pemahaman Yang Mungkin Keliru Atau Mentafsirkan Sendiri Dengan Informasi Yang Tidak Jelas Itu Justru Membuat Seperti Apa Semacam Justifikasi Yang MTA Selama Yang Saya Dengar Itu Kan Mungkin Sekali Dijelaskan Supaya Gamla Tujuhannya Kan Itu Tentang MTA Itu Langsung Poknya Koran Khadis Tidak Bermazal Itu Sebenarnya Penjelasannya Gimana Tadi Sampai Ada Isu Seperti Itu Nah Itu Sebetulnya Sudah Kita Jelaskan Dulu Di Suluraya Ini Waktu itu Di Odal Azizah Kenapa Tidak 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 Langsung Nopok Ke Koran Sunnah Kami Jelaskan MTA Tidak 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 Nopok Langsung Ke Koran Sunnah Bagaimana Kita Meng Nopok Kita Tidak 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 Diajar Langsung Oleh Nabi Kita Tidak Mungkin Langsung Nopok Ke Koran Sunnah Koran Berbahasa Arab Sunnah Sunnah Berbahasa Arab Kalau Kita Langsung Nopok Meski Kita Bisa Bahasa Arab Bahasa Arab Al-Quran Itu Berbeda Beda Dengan Bahasa Arab Keseharian Saat Menurut Beri Wadah Bahasa Arab Yang Digunakan Al-Quran Itu Bahasa Arab Abad Ketujuh Pada Waktu Itu Sehingga Bahasa Yang Sekarang Ini Bahasa Arab Yang Sekarang Ini Sudah Sangat Beda Dengan Bahasa Yang Digunakan Al-Quran Sama Dengan Bahasa Jawa Bahasa Jawa Itu Banyak Sekali Kosa Kata Yang Halus Halus Sekarang Sudah Hilang Kosa Kata Itu Generasi Sekarang Sudah Tidak Paham Bahasa Pemayangan Dan Lain Tidak Tau Bahasa Bahasa Al-Quran Luar Biasa Lingua Frankanya Lingua Frankanya Suki Kores Itu Bahasa Yang Digunakan Dalam Al-Quran Itu Jadi Lingua Franka Mereka Dan Sekarang Itu Sudah Tidak Digunakan Dalam Persanggapan Zarian Sehingga Itu Hilang Maka Ketika Itu Hilang Jangankan Kita Orang Arab Orang Arab Jaksin Al-Quran Bita Bita Tafsik Bita Bita Bati Maka Kita Tidak Bisa Maka Tidak Bisa Langsung Korang Dan Memang Hukum Tertinggi Dalam Islam Korang Dan Itu Kita Sepak Untuk Bisa Memahami Itu Maka Kita Generasi Yang Saat Ini Kita Bisa Melalui Kita Tafsir Kebetulan Kitab Kitab Kodis Karya Karya Muhadis Kita Tafsir 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 Para Ulama Betul Karena Ulama Itu Warah Satu Lantia Ulama Yang Bagaimana Yang Kita Jadikan Perjukan Bagi Warah Satu Lantia Ulama Yang Betul Warah Satu Lantia Melasib Para Adik Lantang Menyuarakan Kebenaran Tidak Campur Tidak Sungkan Untuk Menyuarakan Kur'an Sunnah Sehingga Kalau Dikadakan Mente Langsung Ngepok Ngepok Kur'an Sunnah Dan Nanti Bisa Sebagai Putih Disaksikan Disamping Sini Ada Perpustaka Dan Kitab-kitab Sama Dengan Kitab-kitab Yang Dibakai Oleh Sumat Islam Lainya Kalau Kami Ngepok Kur'an Sunnah Kita Tidak Butuh Kitab-kitab Kalau Kami Ngepok Ke Kur'an Sunnah Insyaallah Apa Yang Dipelajari Di MDA Ini Memang Sumber Hukum Tertinggi Mata Islam Mata Kur'an Sunnah Untuk Memahami Itu Kita Butuh Bantuan Butuh Bantuan Dari Kitab-kitab Taksir Kitab-kitab Hades Kemudian Dari Umu Ilmu Alat Yang Dari Insyaallah Itu Juga Digunakan Di MDA Memang Selama Ini Tidak Mungkin Tidak Mungkin Dalam Kajian Akhat Pagina Dalam Kajian Akhat Pagina Kemudian Dua Dua Semua Kitab Di Kajian Akhat Pagina Tidak Mungkin Untuk Mempermudah Itu Maka Ayat Hadis Ayat Hadis Kita Berusukan Misalkan Secara Tematik Masalah Ini Bahaya Dunia Dan Lain Sebagainya Kita Ambilkan Ayat Ambilkan Hadis Kemudian Keterangan Hadis Apakah Ini Mau Apakah Ini Mau Kuk Mursal Dlain Sebagainya Dijelaskan Dalam Berusun Itu Kemudian Penjelasan Beliau Itu Sebetulnya Semuanya Ada Rujukannya Ada Rujukan Di Bitar Bitar Yang Bisa Nanti Tanjir Baca Dini Bisa Terima Tidak Sekalian Mungkin Supaya Lurus Juga Bahwa Memang Tidak Merujuk Salah Satu Masjabat Itu Apakah Sebetulnya Empat Masjabat Berbeda Beda Terus MTA Takut Memilih Salah Satu Iman Empat Masjabat Itu Empat Imam Bilya Bilya Itu Orang Yang Alam 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 Taqwa Betul Betul Orang Yang Sholeh Dan Yasul Beliau Bilempat Itu Yang Diba Bahwa Nanti Kalau Di Kemudian Dari Kamu Menemukan Hadis Rasulullah Yang Betul Betul Soeh Fak Namun Alham Lalu Empat Ketahmilah Jika Dikemudian Menemukan Hadis Nabi Yang Soeh Ketahmilah Itu Adalah Laktar Bilya Bilempat Selalu Berkesan Begitu Empat Empat Ya Mengapa Sekarang Terlalu Kita Sadari Untuk Penelusuran Satu Hadis Yang Soeh Pada Zaman Beliau Bilya Itu Tidak Sudah Seperti Saat Harusnya Kita Bersyukur Seperti Seperti Luat Islam Generasi Tinggal Teman Ibaratnya Melalui Juhud Beliau Melalui Juhud Juhud Beliau Itu Beliau Mengumpulkan Hadis Masuk Dari Lembah-lembah Ke Perkampungan Perkampungan Hanya 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 Mencocokkan Satu Kata Bahwa Apa Betul Ini Kamu Dengar Dari Bulan Kamu Dengar Dari Bulan Hujudlah Kesana Sehingga Dulu Satu Hadis Itu Bisa Lama Untuk Menentukan Ini Soeh Dan Tidak Beda Dengan Kita Generasi Satu Mudah Ini Hadis Soeh Tidak Apalagi Sekarang Kita Tinggal Ketik Ketua Begitu Keluar Kita Ketua Kitab Aslinya Atau Kita Baca Kitab Aslinya Habis Itu Ada Jadi Juhud Para Ulama Itu Ada Ini Kenapa Tidak Berhendak Ya Karena Berhendak Dari Allah Berhendak Dari Nabi Kita Diminta Untuk Mengikuti Al-Quran Dan Surah Tetapi Kita Tidak Mengesampingkan Nak Kenapa Untuk Memahami Quran Dan Sinah Tidak Mungkin Kita Tanpa Melalui Ini Semua Tidak Mungkin Kita Jelas Melalui Karya-Karya Beliau Juga Karya-Karya Beliau Dan Nanti Setelah Itu Kita Pilih Kita Pilih Sama-sama Kuat Kita Pilih Mendekati Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Ya Itu Akikannya Kita Mengikuti Quran Sunnah Bukan Mengikuti Beliau Beliau Karena Perintahnya Itu Adi Allah Adi Al-Rasul Ta'atil Allah Ta'atil Al-Rasul Tarot Tufi Kum Kita Al-Rasul Tufi Iman Kita Pembawa Wassum Natanah Ini Hadis Ini Soheb Ini Selalu Disuarakan oleh Beliau Ustaz Al-Rasul Saking Disuarakan oleh Beliau Ustaz Al-Rasul Itu Banyak Yang Tidak Suka Dengan Dari Sembun Ini Gara-gara Yang Menyiwarakan Ustaz Al-Rasul Bukan Isinya Tetapi Siapanya Ya Padahal Dalam Islam Itu Kita Dibaritakan Untuk Melihat Wajar Ada Orang Suka Ada Orang Yang Tidak Suka Itu Wajar Karena Memang Allah Suka Ciptakan Dua Yang Terpentang Ada Siang Ada Malam Ada Kanan Ada Kiri Ada Depan Ada Belakang Ada Nalis Ada Tersenyum Ada Bahaya Ada Ada Sedi Ada Suka Ada Tidak Suka Itu Wajar Bahwa Kita Sekalipun Kita Ingin Sekali Biar Seluruh Manusia Menyukai MTA MTA Jelas Tidak MTA Pasti Ada Yang Tidak Suka Namun Ingat Ada Yang Tidak Suka Banyak Yang Suka Pula Sehingga Yang Tidak Suka Biasanya Terus Menghus Menghuskan Fitnah MTA Tidak Bermadhan MTA Merasa Lebih Suci Dari Empat Maghar Dan Sebagainya Bahkan Ada Yang Menyebut MTA Itu Katanya Karena MTA Menderikan Karena Tidak Bermadhan MTA Menderikan Al-Mathab Al-Khomis Al-Mathab Al-Khomis Matab Kelima Ada Yang Fiknah Seperti Itu Membuat Matab Sendiri Yang Terima Ada Fiknah Seperti Itu Makanya Kenapa MTA Tidak Bermadhan Justru MTA Berusaha Menjalankan Sekuat Tenaga Semaksimalnya Apa Yang Menjadi Nasihat Keempat Imad Kalau Di Kemudian Hari Kamu Temukan Sebuah Hadis Nabi Yang Suha'i Ketahillah Hadis Suha'i Itu Adalah Matab Tempat Empat Iman Syafi'i Beliau Yang Dikor Jika Kamu Nanti Mendapat Sebuah Hadis Yang Suha'i Maka Buanglah Matab Al-Hai Itu Dikati Imam Syafi'i Jika Kamu Mendapat Suatu Hari Nanti Sebuah Hadis Yang Suha'i Maka Maka Kau Kedapat Ini Buang Jauh-jauh Bagaimana Kemudian Selanjutnya Kita Saling Mengagai Itu Pesan Imam Syafi'i Juga Jadi Kita Saling Mengagai Bahkan Beliau Itu Berpesan Pendapat Pendapat Yang Benar Tetapi Pendapat Ku Itu Sangat Memungkinkan Mengandung Kesalahan Sedangkan Pendapat Selain Ku Itu Salah Tetapi Sangat Punya Potensi Mengandung Yang Benar Dari Situ Kita Ambil Ipro Pelajaran Bahwa Kita Saling Mengagai Kalau Dikatakan MTA Tidak Termadab Kemudian Memberikan Termadab Yang Kelima Sesat Dan Sebagainya Ya Mumpul itu Urusan Yang Tidak Suka Nanti Biar Dipertanggungjawabkan Di hadapan Orang Kenapa Mates Sambak Maju Mas Sambak Disibukan Dantai Seperti Ini Sudah 2021 Bahaya Sobbyan Itu Nyata Coba Sekarang Yang Kita Gunakan Semua Teknologi Ini Mates Sambak Perbiak Tidak Pengguna Sambak Terlalu Sibu Kita Mempertengahkan Melompok Ya Dan Dan Dengan 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 Masyarakat Memahami Kenapa Anda Tidak Ternoda Karena Anda Justru Sedang Berusaha Menambahkan Masyarakat Tempat Oke Saya Kira Sudah Jelas Kemudian Sekalian Mungkin Supaya Luruh Juga Bahwa Apa Namanya Isu Laya Barangkali Juga Oh Ya Itu Halatan Anjing Itu Kan Hari Ini Mencuat Lagi Karena Lagi Tematik Lagu Lagu Penjelasannya Sebetulnya Sudah Sudah Jelas Dijelaskan Laya Ustaz Al-Makum Memang Bagi Orang Yang Tidak Suka Ketika Dijelaskan Apapun Pada Waktu Itu Menantang Bagi Hanya Berputar Bisa Saja Alibi Dan Sebagainya Dan Sebagainya Berita Itu Hamda Al-Makala Lakan Anjing Ketama Kami Menggunakan Penjelasan Beliau Ketama Bahwa Di Mtta Kor Utamanya Adalah Quran Dan Sunnah Bahkan Dan Satu Ayat Al-Hashar Itu Disebutkan Itu yang menjadi pegangan kita Apa-apa yang Rasul perintahkan kepadamu Maka ambillah Artinya ambillah itu jalani semaksimalnya Dan apa yang Rasul larang untukmu Maka fantahu tinggalkan Segera sesuatu yang Rasulullah wakran kita tinggalkan Di dalam Al-Quran memang tidak ada secara sore Secara kot ini menyebutkan keharaman anjing Itu pertama Namun kita tepukkan dalam hadis Hadis yang soheh bahwa anjing itu sesuatu yang diharamkan Maka oleh Ustaz Sudino tidak mungkin maga indera Mengonsumsi daging Kalau kita temukan yang akan dikeluarkan Boleh olio Kenapa kami dikatakan Sudah menghalalkan anjing ini Itu sangat fitnah yang kecil Itu fitnah yang kecil Karena kita Al-Quran dan Sunnah Apa yang dilarang di dalam Al-Quran Dan di dalam Al-Sunnah Maka kami warga MTO fungsa semaksimalnya Untuk meninggalkan itu Pakai akal sehat saja soal itu Sebenarnya akal sehat saja Sebetulnya Bikin tak Ustaz Khalid Apa namanya Jamaah mungkin juga masyarakat secara umum Sedang bertanya-tanya Dengan amanah baru di MTA ini Ustaz Khalid mungkin punya program Poto atau program yang paling utama di MTA ini Apa ini setelah ini sebut Ya begini Tentu amanah ini adalah amanah Sungguh-sungguh terapa Kalau kaitannya hanya dengan dunia saja Mungkin saya bisa setiap hari di dunia Karena kalau kaitannya dunia sudah selesai Tapi amanah ini akan saya bawa Sampai di hadapan Allah Tuhan Bukan hanya saya saja seluruh Pimpinan yang ada di Majlis Tafsir Alteran Baik pusat Perwakilan Cabang Itu semuanya Akan membawa amanah ini Amanah umat ini Sampai nanti menghadap Allah Tuhan Setiap apa yang kami lakukan Setiap huruf yang kami Lewat dari resah kami Akan dimintai pertanggungan jawab Allah Tuhan Tentu dalam hal ini Mendapatkan amanah yang berat Tenang suci ini Kami tidak bisa sembuhkan Karena tidak ada manusia sempurna Tidak ada manusia sempurna itu tidak ada Yang sempurna itu malah ikan Nabi Nabi itu maksum Dan Nabi pun secara basyaliahnya Beliau tidak sempurna Nabi juga merasa Dan manusia biasa Untuk hidup dan mati juga Seperti kita Kita tidak bisa sendiri Kita akan bersama-sama Insya Allah Dari pimpinan-pimpinan Ustazulah dia dan Ustazulah Ustazulah dia dan Ustazulah Ustazulah dia dan Ustazulah Ustazulah dia dan Ustazulah Kemudian ada Kerajaan-kerajaan Kerajaan-kerajaan Ustazulah Kerajaan sebagainya Seluruh Unsur pimpinan pusat Dan pimpinan perwakilan Serta pimpinan sahabat Insya Allah Kita akan saling bertahun Bahu-bahu Bersatu-bahu Bersatukan hati Kemudian Demi Demi Suksesnya Tewa Demi Kertulikannya Ampana Sejujurnya Pagan utama kami Adalah menyatukan hati Menyatukan Menyatukan hati Ketik Di antara umat kita ya Iya Tidak hanya umat ente Tapi umat kita ini ya Kita menyatukan hati Kemudian menjalin Hukuman silatologi Dengan umatisme Berarti Umatisme lainnya Di dalamnya Mata Islam yang ada di MTA Karena Akhirnya Islam itu satu Kalau MTA ini kan hanya nama Kalau di Indonesia boleh Tanpa nama Kita bisa pakai nama N itu juga Sekedar nama ya Umatisme juga sekedar nama Karena Islam itu namanya satu saja Satu Karena Allah tidak kenal MTA Tidak kenal MTA Rasulullah juga tidak kenal MTA Tidak kenal MTA Tidak kenal MTA Ya'in Allah Yang puluh ilah Hatsasamikum walasuaikum Apalagi MTA Yang puluh ilah Kuluh ikum Wa'amadikum Allah tidak akan pernah melihat Untuk wujudmu Yang puluh ilah Yang puluh ilah itu kemurnian hatimu Kemurnian hatimu, kemudian Amalmu Amalmu itu murni karena Allah atau bukan Katakanlah kelompoknya tadi ya Ya makanya yang kami selamatirkan Saat ini mungkin Kami sangat selamatir Kelompok Allah Islam itu terkena penyakit Takdi, Sulawakal, Adinya Pengkutusan Pengkutusan pendapat-pendapat keagamaan Di kelompoknya masing-masing Sehingga itu sulit untuk menyatukan hati Karena kalau sudah Menjadikan pendapat Kelompoknya masing-masing itu Kultus, sakral Wahluan Quran akan tergeser ke bawah Betul Ya akan tergeser, sehingga ini kata Quran Ini kata hadis yang sesuai Tapi tidak sesuai dengan pendapat Kelompokku, nah maka tidak mau memakai Sehingga Quran, Sunnah tentu Tergeser ke bawah Yang melakukan penyakpanan Kelompok ya Betul, yang kalah dengan pendapat-pendapat Keagamaan di kelompoknya masing-masing Sehingga itu yang kita hidup Maka MDA sangat terbuka sekali Kalau panceng-masing selalu imat nasihat-nasihat beliau Silakan siapapun yang menanggap MDA sesat, salah, dan lain sebagainya Silakan tegur kami Datang kepada kami Beri nasihat, ya beri nasihat Mungkin sahaja kami yang belum tahu Dari, ya kalau kemudian Saudara kami datang Menunjukkan bahwa ini loh Dari yang kuat, bla 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 Kita terbiti, dan itu betul-betul soeh Betul-betul kuat Insya Allah kami akan Akan melakukan penubahan Karena prinsip orang Islam bagi kami Dari tekan Walau takfumalai Salah takfumalai Jangan melakukan satu perbuatan Kecuali dengan ilmu Ya, karena prinsip Ya, ilmu ya Saya kira menarik Jadi Apa namanya ya Mencoba mempersatukan hati-hati umat ini Saya kira merah dan itu sebelumnya Itu tanggung jawab siapapun ya Usahanya MTA dengan pimpinan baru ini Kemudian menekankan dakwah itu Itu sangat-sangat mulia Dan mungkin juga sekaligus jawaban bahwa Selama ini seperti ada jarak antara Metode dakwah For me, Al-Fur'an dengan metode dakwah Dengan cara budaya itu loh tak Dimasyarakat kan masih di situ-situ saja kita itu Ya, sebetulnya itu satu hal yang tidak perlu Ditermasyarakat Sudah Konsernya jelas Batasannya jelas Selama budaya itu Tidak melagar prinsip Quran Prinsip sunnah Sudah, ayo, oke Kita berjalan ke dirinya Tapi kalau itu sudah bertempangan Jangan dipaksa Quran sunnah untuk menikuti budaya Ada Jangan dipaksa Coba kita pertanyaannya itu Apakah Quran sunnah itu yang harus menikuti kita manusia Atau kita yang harus menikuti Quran sunnah Dulu suka mengumpul Kemudian dengan Al-Quran menjadi memampul Berarti saya perlu kita pahami Al-Quran ini Tidak ada satupun Tidak ada satupun Siapapun dia yang bisa merubah isi Al-Quran Tetapi isi Al-Quran bisa merubah kehidupan kita Sebagai masing Maka sekali lagi Di MTA Budaya Ada Tradisi Itu tidak bertentangan dengan Quran sunnah Kita berjalan sebagai metode dakwah Betul Kita jalankan Tetapi kalau itu bertentangan Dengan Quran sunnah Maka sampai kapanpun Ya kami Jangan dipaksa Kita menyampaikan ya Bahwa yang disampaikan Mengenai atau tidak Itu sebenarnya urusan lain lagi Yang penting itu Jangan Arang Kebaikan Apalagi di arang Kan begitu Kan tidak mungkin bahwa Panjangan memaksa kami Kalau kami sudah Selama ini yang menjadi pegangan kami Berdasarkan sependek Lalu yang kami ketahui Dari ayatnya ini Habisnya ini Itu yang kami pahami Sehingga Kalau kebetulan berbeda Pahami ya jangan paksa kami Sebagaimana Panjangan Panjangan sudah punya pegangan Punya daril Dan yang seperti Kami tidak boleh memaksa Dan sebetulnya Selama ini Yang dikenal itu MTH sebetulnya Menyampaikannya juga dengan Cara-cara yang Lembut ya Tidak ada istilahnya Bahkan mungkin Istilahnya Dimukul aja Malah merangkul Tidak ada Dan itu juga Yang membahar Mungkin masyarakat Hari ini Kenyataannya Andai saja MTH Lajarannya Lalu ditolak Dimana-mana Mengajinya Tapi jamannya Semakin banyak Kenapa itu Bisa malah begitu Jangan fitrah Manusia itu Dicertakan oleh Allah Dibekali dengan fitrah Fitrah itu Punya dua makna Utama Yang satu Fitrah itu Selalu ingin Menuju kepada Allah Yang kedua Fitrah itu Suka kebaikan Dan suka Berbuat baik Itu sifat fitrah Dari manusia Maka ketika orang Mendengar Al-Quran Disuarakan Mendengar Al-Quran Dijelaskan Sunnah Diterangkan Banyak Banyak Gambian Tanpa Menerangi Tanpa Menambah Maka fitrahnya Akan terdekat Fitrah itu Apa-apa Fitrah itu Adalah Kemauan Dan kemampuan Untuk Beragama Tauhid Dan menjalankan Agama Tauhid Secara Kafah Itu fitrah manusia Orang Yang tidak Kenal Allah Saja Saat Dia Mencuri Fitrahnya Akan Mengatakan Bahwa Ini Perbuatan Salah Orang Koruptor Koruptor Itu Jujur Kalau Mereka Mau Jujur Murahnya Mengatakan Bahwa Saya Korupsi Itu Salah Tapi Nafsunnya Tenang Kuat Sehingga Fitrahnya Tertekan Oleh Nafsun Maka Daklah MTA Ini Karena Yang disuarakan Atal Al-Quran Dan Sunnah Maka Menjadi Wajar Menjadi Wajar Diterima Oleh Fitrah Sebagian Besar Manusia Itu Korah Dan Kata Mendengar Koran Dijelaskan Hadis Dijelaskan Tanpa Penambahan Tanpa Pengurangan Jelaskan Apa Adanya Terus Suarakan Dengan Waktan Maka Fitrah Akan Terketuk Fitrah Akan Terbuka Sehingga Bisa Menerima Menerima Tentang Memang Semakin 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 Kesini Jamannya Semakin Banyak Dan Apa Yang Dikalahkan Dengan Fitrah Manusianya Jadi Sama Menjadi Kebutuhan Juga Ya Terus Mungkin Tembali Kepada Niat Mulia Untuk Menyatukan Ganti Umat Ini Memang Mungkin Di antara Pemimpin Islam Kita Yang Ada Berbeda Baju Ada Kalanya Secara Simbolik Para Pemimpin Berang Bersatu Supaya Yang Di bawah Jamaah Kita Sudah Tidak Ada Pertentangan Itu Yang Kurang Menurut Kami Apalagi Juga Kalau Pemimpin Ormas Ngomong Saling Menginggung Di bawah Sudah Pegar Golok Yang Langkah Saat Ini Kita Mungkin 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 Di Tangan Buka Golit Kedepan Barangkali Sebagai Langkah Mulia Menyatukan Itu Adakah Adalah Soan Beberapa Pemimpin Pemimpin Islam Yang Lain Kalau Berang Ulang Oh Ya Misalkan Sudah Kita Ada Saya Sudah Matur Pemimpin Selan Nanti Nanti Kalau Bintang Kita Sudah Klir Soan Kami Yang 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 Ini Yang Yang Diamankin Beliau Beliau Mengaluskan Darwah Al-Ustabah Masuk Dina Ini Akan Selamat Bia Bia Tokoh Tokoh Islam Khususnya Yang Ada Di Seluruh Layak Setelah Itu Bia Ada Sesuatu Sesuatu Dia Yang Lain Lain Karena Dalam Sebuah Kampil Islam Kita Kesadar Bukan Kolongan Dari Kami Bukan Kolongan Dari Dari Nabi Bukan Umat Nabi Muhammad Orang Yang Tidak Memuliakan Tidak Hormat Kepada Yang Nabi Dua Bukan Dari Umat Nabi Muhammad Orang Yang Tidak Menyayangi Yang Nabi Muda Ini Konsep Dod Yang Luar Biasa yang mudah berumat pada yang dua, yang dua menyayangi yang mudah sehingga tidak akan terpecah dilat maka dalam rangka ini kami, saya pribadi akan melakukan TUR berarti TUR Vila Tuhan kebeninan berjaya hidup dan harapannya, tapi biasanya memang di tokoh-tokohnya kita terjalin hubungan baik tetapi di bawahnya itu tetap saja tidak ada perubahan ya harapannya tentu tidak seperti-sepertinya kalau di tokoh-tokohnya saja sudah mencari hubungan baik maka otomatis di bawah kita ini Islam satu, tidak boleh terpecahnya kita tidak ada manfaatnya kita terpecahnya yang mungkin siapa? bukan kita, tetapi yang mungkin kita sendiri bukan Islam tetap, kalau Islam tetap yakni walayukla'ale tetapi, jangan sampai kita menjadi bagian orang Islam yang menutup kebenaran Islam al-islamu ma'jubul bin muslimin saat ini kan begitu, Islam tertutup dengan berlaku orang Islam sendiri kita jangan sampai menjadi bagian orang-orang Islam yang menutup kebenaran Islam terima kasih Ustaz Golit, Ustaz Suhati, Ustaz Sunarno pada kesempatan pada hari ini saya Tami Istimewa Belajar Tengkuas TV kami diberi kesempatan untuk bisa menggali lebih dalam apa yang disulunya MTA, dakwahnya seperti apa dan kita semua sudah memenuharkan bahwa sebetulnya kesimpulan pendek kami bahwa MTA adalah satu lembaga dakwah dan pendidikan ya yang mendakwakan Quran hadis dan pesan-pesan para salafu soleh para mazhab semuanya ya sebetulnya tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi apa, punya pikiran yang berbeda dari itu semua dan kemudian ini satu kesempatan yang niat baik bagi MTA saat ini yang kedepan ingin merangkul hati-hati umat Islam ini karena problem kita saat ini terutama di sosial kita adalah kita berbeda kelompok walaupun kita saling berusuhan dan ini sebetulnya sampai akhirat itu yang rugi kita sendiri saya kira itu Ustaz Halim oke Ustaz Halim Alhamdulillah saya kira itu untuk mengaturkan meneruskan peskat armadun atau harus meneruskan kalau tadi ditanyakan apa MTA itu apa dan siapa dari awal saya sampaikan bahwa MTA itu bukan organisasi politik tapi MTA itu lembaga yang bergerak di bidang dakwah teman-teman yang di politik bagaimana kalau saudara-saudara yang begitu Islam itu adalah teman kami Al-Muslimu, Al-Muslimu, Islam Al-Muslimu, Islam itu adalah saudara ibaratkan Nabi seperti satu bangunan bangunan disitu ada kesri ada pasir ada cement dan sebagainya dan ada itu semuanya tidak akan bisa satu kalau tidak ada yang lembut yang namanya aib akhlak nah akhlak ini yang bisa menyatukan yang keras-keras menjadi satu untuk itu MTA akan usaha kesana seperti yang sanggupkan Ustaz kita akan kita akan kita akan kita akan kita akan jadi Alhamdulillah memang diambilkan dengan kepemimpinan ke depan memang diharapkan diambilkan dari yang terbaik yang muda yang muda yang muda ya memang generasi ke depan itu yang cenderung pemuda itu mempunyai kemampuan yang lebih mempunyai kemampuan tentang teknik energinya energi kemudian ada teknologi atau maksudnya yang masih panjang nah yang muda yang tua ini tentu saja memberikan kesempatan kalau lahir ini dipegang oleh yang tua kapan pemuda-muda kita diberikan kesempatan padahal memiliki kemampuan disitu dan nanti tentu saja secara generasi akan tumbuh gitu kalau ini top manajernya yang muda menanti juga akan disusun yang lain-lain yaitu mendamping terus mendamping terus memberikan durukan ke depan sehingga begini yang ditinggalkan oleh pendiri-pendiri terdari-dari kita seperti ini memang pula pemimpinan dalam menentukan usaha kulit menjadi pimpinannya seperti itu jadi yang tua-tua memang perlu memberikan kesempatan pada yang muda agar ke depan itu harus seperti disampaikan lebih maju lebih berkembang setidak-tidaknya yang pertahankan daripada yang telah dirintis oleh rio-rio dahulu baik itu Ustaz Tau Tua kemudian disebuas-buaskan dikembangkan oleh rio Ustaz Al-Mahun dan Ustaz Mas Kinaw itu Noron masih mau nama lagi kesempatan yang belia penyelitikan ini menjadikan saya terbang berat dan amanan tetapi kalau langkah Pak belia beri bagi Ayahanda saya ayahanda Tani dia sumpah-sumpahidya meteran Dini melarakan di Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic awalnya menjelur saya lah dengan saya Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Kami diberi, dikirimkan oleh Dikirimkan oleh Allah Beriak-beriakannya Terima kasih Ustaz Galit Ustaz Juwati, Ustaz Junarno Sekali lagi kami sampaikan Terima kasih kesempatan untuk dialog ini Bahwa yang kami tangkap adalah Ternyata suksesi kemarin itu Memang sengaja MTA memiliki pemimpin muda Itu yang misalkan juga belum tahu ya Dan itu sengaja dipilih Karena yang muda masih punya Masa depan yang panjang Masih punya mimpi yang panjang untuk membawa MTA Mendakwai umat ini Mengajak kebaikan Terima kasih Pemirsa Catempol Sebuah segmen kita ngobrol dengan Pimpinan MTA yang baru Di MTA Solo Kami sudahi Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih